Karimun para peserta Lomba Gerak Jalan Antusias, dilepas oleh Bupati Karimun, Awnur Rafiq bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Perhelatan dalam rangkaian memberingati hud kemerdekaan RI ke-78 tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Dengan mengenakan kostum unik dan nyentrik, para peserta terus mengayuh langkanya untuk menjadi yang terbaik. Peserta menunjukkan betapa tingginya antusiasme dan partisipasi peran serta para pelajar dan masyarakat umum dalam memeriahkan hud RI ke-78 tahun 2022, ucap Bupati Karimun Awnur Rafiq saat melepas peserta Lomba Gerak Jalan di Panggung Putri Kemuning, Postal Area, Sabtu, 12 Agustus 2023. Lomba Gerak Jalan dalam memeriahkan hud kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tersebut, kata Bupati diikuti sebanyak 145 orang peserta. Masing-masing peserta terdiri dari 40 tim Putri SLT sederajat dan Putra 54 tim, paparnya. Selanjutnya masih kata Bupati, untuk peserta dari masyarakat umum terdiri dari grup Putri 24 tim serta umum Putra 27 tim. Perlombaan Gerak Jalan tersebut diharapkan akan membangun ketompakan dan sinergitas yang baik demi mewujudkan Kabupaten Karimun yang sehat, maju, berkembang, mandiri dan sejahtera, beber Bupati. Bagi para UMKM sendiri, kata Bupati dampaknya sangat terasa dengan perekonomian yang semakin meningkat. Kegiatan ini, mampu memberikan kontribusi, terutama perputaran ekonomi bagi para pelaku UMKM, ujarnya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kadis Porakarimun, Usman menyebut, untuk total keseluruhan peserta yang mengikuti lomba gerak jalan pada tahun ini mencapai 350 tim. Terbagi dalam tiga kategori, yakni di antaranya tingkat SLT sederajat dan umum, SMP, dan SD, sebut Usman. Untuk tingkat SLTA dan umum Putra Putri sejauh 10 dan 17 km yang dilaksanakan pada hari ini. Sementara besok untuk tingkat SLTP dan SD Putra Putri menempuh jarak 8 dan 10 km, katanya. Pihaknya akan mengevaluasi jarak yang harus ditempuh lantaran banyaknya jumlah peserta lomba gerak jalan, terutama Putri yang pingsan usai kelelahan mengikuti gerak jalan tersebut. Akan segera dievaluasi, termasuk pemangkasan rute dan mengharuskan setiap peserta yang mengikuti perlombaan wajib serapan pagi dan dicek terlebih dahulu kondisi fisiknya, apakah mampu dan sanggup untuk mengikuti perlombaan gerak jalan atau tidak, ucap Usman. Untuk total hadiah kata Usman senilai juta rupiah. Hadiah diberikan berbeda sesuai kategori jarak lomba yang diikuti. Untuk kategori 8 km, juara pertama akan meraih uang pembinaan 2 juta rupiah. Juara kedua RP1, 5 juta. Juara ketiga akan diganjar 1 juta rupiah, serta juara harapan akan mendapatkan uang pembinaan 500 ribu rupiah, tandasnya. Tulisan dan video Aziz Maulana Biro Tanjung Balai Karimur Editor, Deddy Suwada Jangan lupa untuk mengikuti perlombaan gerak juta rupiah, serta juara harapan akan mendapatkan uang pembinaan. Jangan lupa untuk mengikuti perlombaan gerak juta rupiah, serta juara harapan akan mendapatkan uang pembinaan. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta GP. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, answer.